Halo guys, Assalamualaikum, ketemu lagi di Mas Dimaster ya Tempat banjar sepeda federal dan superpat federal teraportar di Kota Saltiga, Jawa Tengah Oke guys, kali ini review sepeda baru Ini rakitan dari customer kita di Bali Ada Sultan Balin yang bikinin sepeda di Mas Dimaster Terima kasih om yang sudah ada yang di Bali Sudah ngerakitin sepedanya di jauh-jauh ke Salatiga, Jawa Tengah Hanya buat ngerakit sepeda impiannya Oke, kita bahas satu persatu ya Ini framenya adalah frame dari Streetcat C19 ini ya Mantap banget, sudah di-re-paint dan request khusus Dekanya pun dibuat khusus ya Pokoknya aku nggak mau ada yang ngembarin Mas Oke, kita buatin Kita lihat ya, detil pengecatannya seperti ini Mantap banget Ini warnanya pink perpaduan dengan Apa kemarin ya, orange sedikit kayak, kalau nggak salah Jadinya seperti ini Ini nggak murni pink ya, kalau dilihat nggak dari handphone Nggak seperti ini Tapi insya Allah ini sudah mendekati warnanya Karena ini pakai iPhone ya Jadi seperti itu Lalu kita cek ya, sepeda yang lain Ini stangnya pakai Sunrise Bar Surly Mantap banget Bentuknya seperti Surly Stang Sunrise Bar-nya Lalu ini pakainya Sepeda Handgrip Waffle ya, seperti ini Seperti ini Handgrip Waffle-nya seperti ini Lalu remnya pakai V-brake ya, baru Lalu handgrip-nya seperti ini tadi ya Untuk groupset ini pakai Altus ya Altus, Shimano Altus Stik 1x 9 speed Mantap banget Untuk remnya ini pakai V-brake ya V-brake dari apa ya kemarin, saya lupa Mereknya lupa Tapi ini sudah pakem banget, baru Untuk rem-rem Semua pakai Shimano SIS Ini lebih bagus ya Daripada bawaannya Untuk ban nih guys Kalian bisa lihat sendiri Ban-nya mantap banget nih Dari Billy Bongkor Swalbi Ukurannya Berapa ini ya ukurannya ya Biasanya sih 26x 230 sih Biasanya ukurannya Dan ini baru Ringan banget Ini ban-nya mantep Ini ban-nya para sultan sepeda ya Lalu untuk rims kita pakekan Araya VP21 Aloy Hap depan pakai OXO B-ring Sudah ASKIR Suci-nya sudah warna hitam juga Ini cat detak Cat seperti ini ya guys Ini kalau kalian bisa dekat Kalau kalian rabah halus banget ya ini Cat dari Mas Dimastor halus banget Dan ini dekal Seolah ada di dalam clear Jadi insya Allah awet Dan tahan lama Kalian pegang Seperti ini licin banget guys Mantep Dan pengerjanya di Mas Dimastor tentunya Oke terima kasih Lalu untuk pedanya pake Aloy ya Ini bearing Cranknya pake Alvan Kita pake single centering Alvan-nya ini Lalu untuk rantai kita pake Shimano ya Shimano HG Ini dibawaan dari groupset Altus ini Karena ini baru Sudah sekaligus dengan rantainya Lalu sprocketnya ini guys Ini bisa buat nanjak ke pohon kelapa ini Saking nyentengnya ini Ini 40T ya Ini besar banget ya Sama centeringnya depan aja Besarnya sama Jadi insya Allah ringan banget Dan ini lumayan jangkrik ya guys Nih lumayan lah jangkrik Dikit-dikit Tapi ini loncar ya Karena ini bearing Mantep banget Lalu sedangkan juga sama Banyak pake Swalby Billy Bonkers juga ini Seperti ini Ram V-brake Seatpostnya pake Aloy Seatclampnya juga pake Aloy Saddle-nya pun juga Pake Rock Bros ini ya Bentuknya keren sekali Futuristik Dan aerodinamisnya terjaga Lalu Ya itu aja sih Untuk kabel-kabel Suma pake Shimano SIS Jadi lebih Loncat dan lebih litir ya Kata orang Jawa matanya Oke Untuk temen-temen yang mau rakit Silahkan hubungi Nomor yang sudah ada di kolom deskripsi ya Jadi temen-temen tinggal WA saja Kalau temen-temen mau Apa namanya Temen-temen mau Lihat-lihat di IG Langsung aja Klik IGnya Mas Dimas 186 Di situ kalian juga Tinggal klik aja ya Link yang sudah ada di situ Langsung terhubung ke Nomornya Mas Dimas tentunya Oke Sekian dulu ya temen-temen Kalau ada yang mau tanya Silahkan langsung aja Hubungi nomor sudah ada Ini saya akhiri Sekian dulu Terima kasih Sudah nonton Channel Youtube Kita Mas Dimas 186 Jangan lupa juga Untuk subscribe Follow TikTok juga Mas Dimas 186 Di situ ada banyak berita Atau banyak sepeda rakitan Dari Mas Dimas 186 Oke terima kasih Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata Kesalahan murid daripada saya Dan kebenaran Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao Tara Subhanahu wa ta'ala